Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys kali ini saya akan membuat covernya hardcover ya guys hardcover alima seperti ini loh guys alima ungu alima biru alima kuning tua guys oke seperti ini gimana sih cara membuat covernya disini pak saya pakai yang paling mudah ya des guys yaitu pakai Word Microsoft Word guys ya Bagaimana caranya guys buat cover alima untuk cover hardcover nya seperti ini guys oke jangan lupa subscribe ya guys disini loh disini 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 subscribe tombol warna merah oke jangan lupa kita lanjut di video berikut ini halo guys langsung saja kita covernya yaitu disini covernya alima ya guys sudah saya persiapkan yaitu cover alima kita klik guys kita buka oke kita cek di page layout kertasnya sudah alima ini guys ya sudah lima oke karena ini alima saya hardcover nya itu alima yang kecil itu di setengahnya A4 saya covernya pakai A3 ya guys kita rubah dulu di scissor kita klik-klik kebawah pilih yang A3 secalet guys oke kita klik jadinya seperti ini guys karena covernya ini kepanjangan kita klik aja ya guys di kata YouTube ini kita klik kebawah kita enter ya oke jadinya seperti ini dan kita rubah dulu menjadi di orientation nya ini menjadi landscape ya guys menjadi lansapo ini lansapo seperti ini karena ini di tengah setelah ini kita pilih colom guys colom ini guys terus pilih yang tuh dia dia sebelah kiri kita klik di kata enter nya guys di kata kok ada enter kata pengaruh kita enter 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 sampai dia berada di sebelah kanan ya guys seperti ini sampai saya gelege guys seperti ini oke kira-kira antara atas sama bawah ini ya no ya guys kira-kira pas tengah gitu loh guys ya kira-kira sendiri ya setelah itu kita pilih insert insert ini guys pilih sapos pilih yang rectangle rectangle ini guys yang kotak persegi anjang kita pilih muncul plus ini guys kita klik kiri tahan 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 tarik blah ini sukanya warna eh ada warna biru tua ini loh guys tapi saya sukanya warna biru muda saya pilih klik disini disini disapos outline kita pilih yang biru muda disapos fill sub fill kita pilih biru muda karena ini ukurannya A5 itu 14,8 yang bawah di ini guys disisi disisi ini loh guys 14,8 kali 21 yang atasnya kita rubah 21 cm ya guys cm kita klik disembarang tempat klik oke jadinya ukuran A5 kita geser ke kanan klik tulisannya tertutup kita pilih teks eh wrap teks wrap teks kita klik behind tag behind tag oke kita kira-kira di angka 2 ini guys kita besarkan angka 2 mana sih maksudnya ini loh guys titik ini kita paskan antara 2 dan 0 ini guys 20 22 ini guys kira-kira tengah ya guys oke maaf tergeser seperti ini kita kecilkan lagi terus kita rapikan pakai kursor guys ya kebawah 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 kira-kira pas tengah guys pas tengah seperti ini setelah itu kita buat punggungnya guys ini untuk cover depannya udah beres kita buat yang punggungnya atau gegernya kita copy pas tekan disini aja guys ya di kotaknya ini setnya ini kita ctrl C klik sembarang kita ctrl V oke anggap saja itu punggungnya gegernya itu 1 cm ya guys kita pilih format kita yang 14,8 kita ganti angka 1 1 cm kita klik sembarang klik oke jadinya dia 1 cm x 21 kita geser ke kanan seperti ini guys kira-kira eh seperti ini jaraknya antara punggung sama shape covernya ini kira-kira segini ya guys kira-kira 0,5 cm atau setengah cm setelah itu kita buat kata-kata di punggungnya ini isinya biasanya judul nama dan name tahun dan logo oke kita buat judulnya dulu klik di insert pilih shape kayak tadi rectangle kita tak muncul tanda plus ini klik kiri tahan 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 tarik klik oke jadi kita copy pas tekan judulnya ya guys di block ctrl C kita klik di shape yang baru klik kanan add text tambahin text maksudnya kita ctrl V oke seperti ini karena ini muncul warna putih kita block atau ctrl A kita ganti ini ya guys yang A warna merah ini guys kita klik kita pilih yang warna hitam ya guys jangan yang automatic pilih warna hitam murni oke setelah itu ukurannya ini kebesaran guys kalau ditaruh di punggungnya kita ganti 10 ini menjadi angka 7 klik A kecil ini guys klik 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 7 oke setelah itu biasanya kalau dibuat 3 baris ini kita kebesaran kita buat 2 baris kita besarkan aja ya guys klik oke biar kelihatan klik di video backspace backspace eh eh spasi klik di YouTube backspace backspace oke sudah kita buat 2 baris kita klik di hasil seperti ini loh guys kira-kira kita rapikan kalau sudah oke sudah rapikan kanan bawahnya atas bawahnya kita rapikan kita rubah menjadi dia tidak kelihatan guys atau transparan klik di gambarnya di shape-nya pilih format pilih shape fill no fill shape outline no outline oke kita kecilkan lagi setelah itu kita copy paste ini guys judul yang ada shape-nya kita copy copy ctrl-c klik sembarang ctrl-v kita copy namanya guys ini darto fotocopy sama nip-nya guys ctrl-c klik di di ininya base di shape-nya klik kanan pilih A ini guys keep text only seperti ini ctrl-a atau block kita pilih yang ini guys line and paragraph spacing diklik kita pilih remove 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 sepace after paragraph kita klik seperti ini kita rapikan seperti ini oke setelah itu klik disini di gambar shape-nya itu ctrl-c ctrl-v ini kita kasih anu ya guys untuk tahunnya ya guys ditulis atau di kontrol di copy paste saya copy paste aja ya guys ctrl-c di angka 2022 klik di space-nya apa space-nya klik kanan pilih A keep text only oke kita rapikan biasanya tahun ini kita geser di bawah ini guys kita taruh di bawah di atasnya tahun biasanya logo guys logo ininya kita ctrl-c 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 ctrl-v oke karena ini belum dibuat apa ya infrontek kita pilih klik di gambarnya format pilih wrap tag pilih infrontek oke karena ini kebesaran kita rubah yang disini guys di satu ini kan 5 cm 5 cm kita rubah angka satu aja guys ya satu cm kita klik sembarang oke jadinya seperti ini kita taruh di atasnya ini guys di atasnya juga di atasnya tahun oke setelah itu kita yang namanya guys namanya kita klik disini kita pilih format pilih rotator pilih rotator rik 90 derajat klik dia sudah berubah guys kita geser-geser di atas ini guys biasanya ditaruh disini guys namanya setelah itu kita judulnya ya guys kita klik di judulnya ini kita pilih kayak tadi rotator rotator rik 90 derajat oke kita geser-geser-geser di kanan ini kira-kira antara bawah ini sama atasnya ini kira-kira di tengah guys oke tahunnya kita geser ke bawah ya guys sama logonya kita geser ke bawah juga oke yang atas sudah pas ini kayaknya oke oke kita rapikan untuk melihat dia itu pas di kanan sama kirinya pas tengah kita besarkan dulu guys seperti ini kata dartonya ini belum namanya ini belum pas tengah kita geser-geser pakai kursor judulnya juga kita geser-geser oke sudah pas logonya sudah pas kita geser-geser kalau belum pas tahunnya kalau belum pas di geser-geser oke setelah itu kita nyatanya nggak seperti ini ya guys setnya warna biru ini kita hilangin guys kita klik yang di covernya yang set baru set warna biru pilih delete punggungnya juga di warna biru klik pilih delete terus kita print di A3 pilih file pilih print disini saya pakai printer Epson L1800 atau Epson L1800 guys kita klik kita pilih printer properties ini ukurannya sudah tiga ya guys pilih yang landscape landscape dan quality nya biasanya saya pakai yang high guys yang bagus setelah high oke terus kita pilih ok tinggal kita pilih print disini saya tidak menunjukkan print nya ya guys coba caranya buat covernya oke semoga bermanfaat bye 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 Bye